Bangunan yang mengalami kerusakan cukup parah di Guncan Gempa adalah masjid di Kecamatan Pekuncan Banyumas, Jawa Tengah ini. Aparat dibantu warga kini terus melakukan pembongkaran masjid agar tak membahayakan warga dan membersihkan reruntuhan puing-puing menggunakan alat berat dari Pemda Banyumas. Pembongkaran masjid yang nyaris semuruhnya roboh ini bahkan menghadap perhatian warga yang sengaja datang berbondong-bondong dari luar desa. Sapa seperti di Banyumas, pasca Gempa, kini warga para korban Gempa di Cilacap, Jawa Tengah, kini tengah disibukan dengan membongkar rumah-rumah warga yang mengalami kerusakan cukup parah dan tak layak lagi dihuni. Selain hancur sebagian, rumah-rumah warga ini mengalami retak-retak yang cukup parah di dindingnya. Kini setelah rumahnya dihancurkan dan rata dengan tanah, pemilik rumah memilih mengungsi sementara ke tempat tinggal kerabatnya. Bahaya, semua retak semua, itu nggak bisa dipakai lagi. Jadi untuk keamanan dibuka sekalian? Iya, sekalian. Gitaran Gempa 6,5 skala riter yang berpusat 104 km barat daya ke Bumen yang terjadi Sabtu siang mengejutkan warga. Apalagi gitarannya juga dirasakan di beberapa kota di Pulau Jawa seperti Yogyakarta, Bandung hingga Jakarta. Setelah gempa utama, tercatat sudah 23 kali terjadi gempa susulan dengan intensitas yang melemah, yakni sekitar 4 skala riktar. Kerusakan terparah terjadi di Banyumas. Sejumlah wilayah yang juga mengalami kerusakan di antaranya Magelang dan Bantul. Meski tak ada korban jiwa, namun kerusakan di masing-masing wilayah ditaksir menelan kerugian ratusan juta rupiah. Tim Liputan Global TV